anggota komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Tobias Kinanjar Sedina ngelakonan reses monggarana dina tahun kiwari pernah di lembur Cijuhung Desa Margaluyu Kabupaten Bandung Barat Tobias Kinanjar ngebandungan aspirasi masyarakat utamana patali karena akses jalan anu ruksak pernah di kampung Cijuhung Desa Margaluyu Kabupaten Bandung Barat poesalasa tanggal 2 Maret 2020 Hiji anggota komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ngelakonan reses monggaran dina tahun 2020 Hiji etak kegiatan di Desa Cijuhung anu akses nganjuk juga desa nangaliwatan jalan anu ruksakte ngelantarankan Tobias Kinanjar Sayidina tumpak motor trail piken ngadong dona dina etak kegiatan reses anu mangrupa wilayah Dapil Nate Tobias Ginanjar ngabandungan aspirasi masyarakat dina usum sesalad COVID-18 kiwari peraprakan reses di lakonan 2 jirangan nyalu yuken kena prokes COVID-18 masyarakat Cijuhung tembong galumbira ngabagiakan etak wakil rakyat anu ngadeg-deg kalau lawakna piken ngabandungan aspirasi patalikan naka butuh anu diperlukan di lawakna turut kami harap sangkanawan anu disuara kenana bisa nepi ka pihak pemerintah kabupaten kitu dei provinsi sahabat rahal ditepikan ke masyarakat desa Cijuhung di antara napas soalan akses jalan anu ruksak ngabalukar kenal wakna kaisolasi rutilahu tepikan akses pendidikan dina hambalan SMA ke ruargana permasalahan jalan memang waktu pertama saya kesini sebelum pemilu saya juga masih ingat ya jalannya dah masih kena saminya tapi ternyata permasalahan jalan disini cukup rumit kenapa rumit karena ternyata ini teh jalan milik perkebunan jadi jalan itu ada statusnya jalan desa ada jalan kabupaten ada jalan provinsi ada jalan nasional kami jalan nasional itu dibiayainya oleh APBN bisa dari pusat jalan provinsi dari APBD provinsi jalan kabupaten oleh APBD kabupaten jalan desa bisa dari dana desa bisa juga dari provinsi bisa hibah ke desa apa bantuan keuangan ke desa nah permasalahannya disini teh bukan jalan keempat empat ternyata jalan milik perkebunan gimana itu solusinya solusinya adalah dari pemerintahan desa harus berbicara dengan pihak perkebunan ini teh mau gimana jalan teh bisa gak dibenerin kalau gak bisa memang berharap bantuan dari pemerintah harus dihibahkan dulu Pak status jalan harus dihibahkan dulu oleh perkebunan dihibahkan menjadi milik desa atau dihibahkan menjadi milik kabupaten baru itu bisa pemerintah bisa bantu nah saat ini jadi masih masih harus komunikasi seperti apa dengan perkebunan nah seperti itu Tim Liputan Bandung TV